Udah lama banget pengen upload ini, tapi gak ada kesempatan buat ngedit Jadi ini ceritanya, aku sama suamiku lagi mau otw ke Jogja Tapi sebelumnya kita ngidup di Palembang dulu guys Karena jarak dari kampungku ke Jogja itu lumayan jauh banget Nah ini kita istirahat di tempat makan kesukaan aku Namanya Tau Semedang, disini asli Tau Semedangnya enak banget Bakar-bakarannya juga enak banget guys Gak ngebayangin sih, apalagi kalau misalnya makan Tau Semedang di tanah Semedangnya langsung Nah ini panas-panas makan es jeruk Eh salah ini minum es jeruk maksudnya guys, segar banget Es jeruk ini 20 ribu satunya, tapi enak banget Terus ini aku pesan Nila bakar, dan suamiku pesannya kare dok Asli dia itu orang Sunda beneran ya, makannya sayur-sayuran Nah liat sendiri nih ikan Nila bakarnya, bumbunya meresap banget Tapi sayangnya buat nungguin makanannya jadi itu lama banget Tapi gak apa-apa karena makanannya enak Apalagi sambalnya itu loh pedes-pedes gimana gitu Wajib banget cobain namanya rumah makan Tau Semedang di Jalan Prabu Mulih Nah disini kita berangkat naik travel Udah sampai Palembang setelah perjalanan hampir 6 jam Kita nginep di klasi hotel Hotelnya kisaran harga 300 ribuan, aku dapet di Agoda aplikasi Nah kita cek in dulu, terus ini ada depositonya 100 ribu Nah kita dapetnya di lantai 3 Hotelnya kayak di Ruko gitu guys, tapi nyaman dan enak banget Ini nomor kamar kita, nomor 408 Mau honeymoon ala-ala, tapi yaudahlah deh Males banget deh, nanti deh lain kali kita keliling aja deh buat honeymoonnya Ini sedikit room tour di ruangan Ya standar lah ya, seperti hotel biasanya Terus kita mau ke bawah, ke restonya buat ambil minuman gratisnya Nah ini aku lagi foto di toilet di lobi bawah Seru banget kan Habis minum kita langsung menuju BKB alias Benteng Kutobesa Buat jalan-jalan dulu sebelum besok ke Jogja naik pesawat Nah ini aku jajan semacam cilor Tapi rasanya lum... ya gitulah Disini banyak banget permainan-permainan anak kecil Tapi hati-hati ya kalo misalnya kalian ke Palembang itu Tas dijaga bener-bener karena di Palembang itu Rawan yang namanya dijamret ya guys ya Jadi hati-hati banget kalo kesini Nih aku lagi bercengkrama sama suamiku Dia baru pertama kali ke Palembang Dan dia baru pertama kali ngeliat jembatan Ampera secara langsung Jadi bagi yang gak tau jembatan Ampera ini Dulunya bisa dibuka loh Tapi sejak tahun 90-an kayaknya udah gak bisa lagi Terus aku tertarik banget sama Jasuke Sebanyak itu cuma 5 ribu woy Terus ditambah lagi aku makan mie ayam Kata bapaknya dia mie ayamnya dari Lubuk Linggau Kata bapaknya dia